Bedanya ada, sini ada nanas mas Ada pineapple-nya, jadi Kalau di sini saya kasih nanas, itu bedanya di situ Nanas itu pertama Untuk menurunkan kadar kolesterol ya Yang kedua, bikin puk daging Resep sendiri, ya itu resep sendiri Sekitar 400 porsi lah Kadang-kadang orang udah makan, bungkus Artinya kalau udah makan bungkus Berarti rasanya kan enak Kualitas juga makan, jangan malas ya Pokoknya jangan malas intinya Kita selalu berusaha lah pokoknya Dan jangan lupa satu Jangan lupakan Allah Saya muslim, saya maaf ya Saya muslim selalu berpeduman kepada Allah Jadi bertakwa kepada Allah SWT Insya Allah akan dimudahkan segala urusan Ya enggak, dibukakan pintu rezeki Dari jalan yang tidak disangka-sangka Jadi harus kita Bertakwa kepada Allah SWT Insya Allah dan nistaya Allah akan turun Campur tangan Allah di situlah Insya Allah akan maju lah Itu Sebelah sini apa nih Pakde? Ini daging tapi udah empuk ini ya Bikinnya tadi Udah tadi Di sini Udah empuk ini Ini hati Tahu daging ayam Jadi kalau ada customer dateng Langsung tinggal ambil aja Enggak nunggu lama Gitu ya Ini bawang putih Ya kita masukin bawang putih Bawang putih Biasanya dua puluh lima belas gitu mas 20 porsi Oh banyak Ya setengah lah Untuk satu masakan ya Seng Maldi Seng Maldi Ya biar hancur mas Tanya biar resep mas Meresap kesini lho Tuan Tadi mana bumbunya Sama bawang putih Tuh Iya Gatuh dulu Ya alami Pernah saya pakai gas mas Ternyata Pembelinya itu komplain ya Rasanya beda katanya Oh lebih enak pakai ini Iya lebih enak pakai areng Padahal kalau pakai gas itu murah Ya kan Paling gas berapa 20 ribu lah katakan 20 ribu bisa tiga hari Kalau areng 150 sehari Jauh kan selisihnya Iya Tapi orang pengennya pakai areng Gitu loh Membeli itu Customer itu Ya pokoknya ngalami lah Yang ngalami itu enak Gitu Nanti aja juga disesuaikan Katu akhirnya yang gajah gitu ya Pak Ini hatinya Oh enggak Biasa saya marah Yang lainnya Yang lainnya mahal Mas Mahal Yang lainnya Biasa ini Yang penting Biar mas Itu Iya sambil diaduk-aduk Biar Roto rata Biar roto rata Yang dipasin lemes ya Oh Kipasnya tuh Spesial ini pakai nanas ya Pineapple Ya pineapple tuh nanas Nanas biasa mas Ya Ya oh Wah Oke maju nanti Mahal mas Ya Oke Honeymoon Nah ini tadi Nanas ini Biar apa nih mas Nanas ini biar empuk Pertama ya Dagingnya biar empuk Yang kedua Ini menurunkan kadar kolesterol Bos Ya Pasin nanas Wah aman 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 kalau makan tongseng disini aman Bos Aman pokoknya Nggak ada kolesterol Kalau pengen Aman makan tongseng disini mas Di tongseng pak kadir Aman banget Masih nanas Masih nanas Oke kita aduk dulu Nah diaduk-aduk dulu Orang mas Biasa mas Biasa mas Orang panas mas Ini biar matang dulu Nanti setelah ini matang Dimasukin Daging Diantar Iya Pipasnya Colokannya nggak ada mas Listriknya ya Pertama itu yang kedua Biar ada Menyerap sumber tenaga Iya Ada tenaga kerja Kalau nggak Kalau nggak pakai tangan Nanti ini nggak kerja Iya Itu Tambah tenaga kerja mas Iya nggak Kasih bumbu Bumbu tongseng ini Nah Oh yang 200 juta pak Oh belum 200 juta belum 200 juta belum Belum dimasukin Kita masukin dagingnya Ini ya Iya nggak apa-apa Kambing Lu saya ngapain kan Tuan Ya salam Nah kita aduk-aduk dulu Garam tadi garam Kasih sel Garam Yang Yang Kasih sasa dulu Kasih ladak 200 juta 200 juta Wangi banget Asli Asli Ini Satu wangi Ini Orang nggak punya Ini Rasia Ini Wangi Asli Kasab langka Iya Ini 200 juta Kalau ada yang beli Kalau ada yang beli Satu ini Walaupun Saudara 100 juta Sama Sama Saudara Iya Kalau saudara Dikasih aja Mas Iya Kan saudara Iya Masa beli Saudara Tuh Saya aduk-aduk dulu Biar nyampur Biar rata Ininya Bumbunya Tuh Anasnya Biar Campur Dengan Dagingnya Biar Rempuk Nah Siap Kita kasih Kecap Eh Eh Nonton Nonton Wiswis Nasional Nasional Kecapnya Bo Dari dulu Belum pernah Ganti saya Nasional Makan Sini Dua Tungseng Ngambing Minta Itu Banyak Banyak Ini Tungseng Bu Kirain Kerencengan Ini Kuahnya Oh Masuki Kuahnya Ini Ya Ya Kental banget Bos Ya Ini Rahasianya Kalau Nggak Kental Nanti Nggak Enak Kurang Jadi Untuk Menu Tongseng Itu Kental Bos Kalau Encer Itu Nanti Jatuhnya Ke Soto Bos Iya Kalau Tongseng Kental Ya Biar Nyampur Bumbunya Nyampur Kita Kasih Lagi Penuhin Aja Dulu Lagi Asistennya Berapa Mas Sudah ditanya Gitu Nah Asistennya Delapan Asya Allah Yang Dua Cuti Sabtu Soalnya Libur Dia punya Keluarga Jadi Libur Saudara Adam Saudara Saudara Gede Gede Makannya Enak Rokok Penuh Pasti Betah Kalau Betah Berarti Samong Betah Betah Banget Ya Bosen Mas Disini Mas Dari Bagian Apakah Tidak Lama Sudah Nyetok Yang Buk Dulu Jadi Pemberi Tidak Nunggu Lama Customer Tidak Bosen Nunggunya Malah Kalau Pas Jangan Makan Ngantri Kalau Kita Nunggu Masak Ini Doang Lama Kelamaan Kabur Nanti Pembelinya Banyak 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 Ya Pak Nambah Pak Nambah Ada 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 ya udah mateng udah dari sana yang udah mateng yang udah stok tadi jadi pembeli itu enggak nunggu lama Mas tuh kalau nunggu ini lama pokoknya kalau beli di sini enggak nyesel deh harga murah ya kan bisa goyang lidah ya itu pembelinya ramah ya enggak eh banyak ramah Iya ramah jadi anget terus ya Iya terus panas terus Oh saya oke dengan Bapak Kadir iya Pak Kadir lokasi Tongseng non-Kesrop Kadir di Jalan Musi nomor 44 ya Cideng Jakarta Pusat Jalan Musi nomor 44 Cideng Jakarta Pusat bukannya bukannya dari jam 10 pagi Mas sampai jam 4 sore tutupnya jam 4 sore ya kadang-kadang sampai jualan ya tapi seringnya itu biasanya jam tiga setengah tiga itu habis ya sekitar 400 porsi lah 400 porsi satu porsi itu enggak nyampe jual mobil jadi murah banget enggak nyampe jual mobil tiga puluh ribu plus nasi tongseng kambing udah kenyang tongseng ayam 25% nasi kalau yang satenya sate 45% pelanggannya banyak gua sudah ada yang dari ASN atau pegawai ya mungkin negeri PNS ASN ada dari eh apa kantor-kantor itu karyawan karyawati kantor ada dari rumah sakit bahkan ada bahkan mohon maaf lahir batu itu dari mancanegara ada juga ada sementara ada juga pernah dibawa ke Belanda juga kan ya tongsengnya dibawa ke Belanda itu dulu pertama ngikut abang saya di kantor wali kota Jakarta Pusat abang saya ya itu abang yang nomor pertama saya ikut dulu ikut dulu belajar lah katakan dua tahun dua tahun setelah saya bisa gitu ya ya berdiri sendiri buka sendiri artinya gitu setelah kita punya istri ya jadi kita buka sendiri bisa diceritain mas paling untuk 60.000-60.000-50.000 gitu ya dululah ya tahun 95 itu ya suka dukanya disitu pokoknya masih secara gitu ya lebih lah pokoknya 10 kali lipat lah lebih ya sepulangnya lipat apa ada di sana tuh ada eh rencana mau dua cuma nanti nunggu lebaran dulu ya ada mobil juga ya Alhamdulillah ada kalau resep sempet ada yang nawar nggak Pak resep resep itu itu berusaha dual 30 juta ya sekarang naik 200 juta resepnya yang rahasia itu yang resep rahasia itu jadi kalau mau 200 juta lah saya jual gitu jelana saya bimbing untuk bikin gitu ya 200 cuma cepet mas nyarinya ya nggak ya katakan nombor setahun lah maksimal tahun maksimal ya itu udah dapat 200 juta sampai sehari berapa itu dapetnya dapetnya untungnya sekarang eh jangan diomongi nanti pada pengen nanti jangan-jangan tukang tongsen kan banyak ya pokoknya cukup lah gitu walaupun untung banyak kalau kita nggak suka bersyukur nggak bisa bersyukur sama aja bersah teruskan masih kurang terus katakan untung 3 juta 5 juta tapi kalau artinya masih kurang terus tetap aja kurang beda dengan kita selalu bersyukur enggak walaupun itu untung sejuta setengah itu kok tapi dinikmati itu ya Alhamdulillah itu sempet ada yang ngeremehin ya Pak awal jualan ini kenapa ya sempet ada yang ngeremehin nggak ada apa ngeremehin gitu ngeremehin gimana paling-paling ya orang-orang aja lah gitu ya ya karena kita duluan mikul ya mikul dulu mikul nggak dorong dulu enggak langsung sini 95 langsung sini dulu punya bapak terus diganti saya gitu ya meneruskan gitu generasi kedua lah gitu berapa lama itu dipikul Pak nama dipikul berapa lama dipikul tuh sekitar 2011 berarti berapa tahun ya sekitar 15 tahunan lah 15 tahun mikul ya nggak capek kan 15 tahun ya bener saya di sini dorongnya tuh sekitar 10 tahun ya itu bener-bener 2011 ya itu baru dorong dulu mikul mas lilik bukan dia yang itu tapi dari rumah mikul kemari gitu daging kambing 20 iya enggak jeruhan 4 kilo kemudian ayam 7 kilo karena daya juga pakai tulangan juga di paling laris yang kambing apa yang ayam kambing kata-kata kambingnya ya kambing ya mungkin kalau tongseng itu dihentik dengan kambing seolnya kalau manfaat daging kambing apa sih Pak manfaatnya nambah stamina juga kan iya stamina bisa digerr iya sehat pokoknya pres deh apalagi ada nanasnya waduh sehat pokoknya tongseng daging kambing ya gitu terus menu saya sediakan menu nya ya saya kasih tahu ya menu nya itu ada sate tongseng sate kambing sate ayam kemudian tongseng kambing tongseng ayam naskor kambing naskor ayam bule kambing itu menunya menu yang saya sajikan yang saya hidangkan dari harga berapa dulu kalau nggak salah 1.500 deh 1.500 ya kan sekarang mohon maaf 30.000 kan iya ya itu dulu 1.500 Mas ya tahun dulu lah itu Mas jamannya Pak Arto kan itu dolar baru berapa 2.000 itu berapa itu ingat saya itu itu jadi menunya itu bukanya dari jam 10 pagi tutup jam 4 sore ada tongseng Pak Kadir ganti kolesterol non-kolesterol gitu ada ya ada udah bisa ada di situ Oke terima kasih Pak Kadir sukses selalu nih amin buat teman-teman di rumah ada sedikit kata-kata nggak nih Oh kata-kata pokoknya bagi rekan-rekan atau bagi anda yang ingin berusaha khususnya tongseng ya tongseng ini ya selalu apa diutamakan kualitasnya kualitasnya makan jangan malas ya pokoknya jangan malas intinya kita selalu berusaha lah pokoknya jangan-jangan lupa satu dan lupakan Allah itu ya saya muslim selalu berpedeman kepada Allah jadi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan dimudahkan segala urusan ya enggak dibukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu Allah jadi harus kita bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah dan istayah Allah akan turun campur tangan Allah disitulah Insya Allah akan maju lah itu jangan malas pokoknya dan rasa ya rasa harus kualitas ini harus dijaga yang enak pokoknya itu mas ya